Kabut asap yang kian pekat membuat kualitas udara di kota Jambi masuk dalam kategori tidak sehat. Polisi udara yang disebabkan oleh kebakaran lahan ini menyebabkan jarak pandang dan kesehatan warga menjadi terganggu. Kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Jambi pada minggu pagi kian pekat dan sangat terasa saat warga menyusuri jalan umum di mana menimbulkan bau tak sedap yang begitu menyengat. Kondisi ini juga mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena membuat jarak pandang menjadi terbatas. Hampir sepekan terakhir, kualitas udara di kota Jambi masuk dalam kategori tidak sehat. Kondisi ini disebabkan adanya kabut asap yang bersumber dari kebakaran lahan di wilayah Jambi maupun provinsi tetangga. Warga kota Jambi pun sangat mengeluhkan keberadaan kabut asap karena selain mengancam kesehatan, juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain berharap adanya bantuan masker dari pemerintah, warga kota Jambi juga meminta agar persoalan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini dapat segera diatasi. Bagaimana kita hari ini makin terasa enak? Makin lama dari subuh tadi nampak keluar, rasa-rasa tekan. Jadi harapan kita ini kan pemerintah ini kan harus berdiri. Berhati-hati, tolong masker, pakai mana. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan, dampak kabut asap saat ini membuat udara di kota Jambi tidak sehat. Dan ini cukup tinggi ya, dan kondisi ini tidak sehat untuk kondisi udara di Purvis Jambi, khusus di kota Jambi ya. Alat kita yang letaknya di kota ini akan menunjukkan di level itu kita. Karena itu kami juga minggu bawa nih kepada seluruh masyarakat di seluruh kota Jambi ya, untuk menggunakan masker. Dengan kondisi udara di kota Jambi saat ini, Dinas Lingkungan Hidup pun meminta warga mengenakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari kota Jambi, Nuriko Ejaya Nusantara TV melaporkan.